Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga dari apa yang telah dipaparkan Menjadikan kita jauh lebih bisa memahami Tentang arti dari sebuah politik Yang dengan politik itulah Yang sekiranya akan bisa membawa Akan diarahkan kemana bangsa ini 5 tahun ke depan Maka dari itu dalam kesimpulannya pandai-pandailah memilih Agar kita tidak masuk lubang untuk yang kedua kalinya dengan lubang yang sama Sedikit kesimpulan yang bisa sampaikan Halakoh kebangsaan dan isma ulama Jawa Timur dan Jawa Tengah Untuk Perubahan Indonesia di Pondok Pesantren Ma'adul Ulum Assyariah Sarang Rebang Senin tanggal 25 Desember 2023 Memilih pemimpin apalagi memilih presiden dan wakil presiden Adalah tindakan yang bagi seorang merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan Di sisi Allah SWT Bila demikian lalu muncul pertanyaan Wajibkah kita menerapkan hukum syariat dalam memilih presiden di Indonesia ini Ini perlu disebut terlebih dahulu karena mempertimbangkan asas kemanfaatan Dalam pemilihan imam Presiden dan wakil presiden tentunya Harus sesuai dengan kriteria-kriteria SARI Karena dalam pemilihan yang bersifat ikhtiari bukan syaukah Oleh karena itu dalam pemilihan ini kita harus merujuk kepada standar-standar kriteria seorang presiden yang kita pilih Kita semua wajib mengetahui dalam permasalahan pilihan presiden ini dengan kependekatan ilmu fikih Walaupun pilihan presiden ini dilakukan dengan sistem demokrasi Karena itu para santri dan para kiai punya tanggungjawab untuk menelaah dan mengkaji apa yang Kurang memenuhi persyaratan atau kurang pas Dengan nilai-nilai dilihat dari segi fikih Menghadapi pilihan presiden ada beberapa kalangan termasuk kiai Mempertanyakan siapakah Yang harus dipilih salah satu dari tiga pasangan calon yang ada Menghadapi masalah ini Allah Ta'ala sudah menentukan tata cara dalam mengambil keputusan pilihan tersebut Allah berfirman Wahai orang-orang yang beriman Ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul Muhammad SAW Dan ulil amri sebagai pemegang kekuasaan di antara kalian Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu Maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasulnya atau Sunnahnya Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya Mengacu rujukan ini Nabi telah menggaris ketentuan Menggariskan ketentuan Memilih pejabat termasuk presiden Beliau Nabi Muhammad SAW bersabda Barang siapa memilih seseorang untuk dijadikan pemimpin pejabat Sedang dia mengetahui Ada orang lain yang lebih pantas dan pandai tentang Al-Quran Dan Sunnah Nabi Maka dia telah berkhianat kepada Allah Dan Rasulnya Dan orang-orang yang beriman Hadis diwetkan oleh Imam Baikeng Dalam sistem demokrasi pertimbangan Apakah calon pemimpin yang kita pilih itu kotor Bersih atau yang taat syariat Tidak harus menjadi pertimbangan yang penting Dalam sistem demokrasi Sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan rakyat Oleh karenanya rakyat harus pandai-pandai memilih calon presiden Dengan demikian dalam pemilihan presiden ini Kita harus mewarnai dengan nilai-nilai syariat Atau nilai-nilai fikih Hal ini sah-sah saja karena Indonesia adalah negara demokrasi Pancasila Dan salah satu sila diantara Di antaranya adalah ketuhanan yang Maha Esa Yang dimana negara harus menjamin kebebasan warganya Termasuk umat Islam Untuk menjalankan syariat yang telah diakini Termasuk syariat bahwa dalam pemilihan presiden Itu calon yang dipilih harus sesuai dengan standar-standar yang syariat Indonesia ini adalah negara yang sah menurut hukum fikih Karena itu umat Islam berkewajiban untuk mempunyai imamul aqdam Yang disebutkan dalam sebuah riwayat Orang yang mati tanpa imam maka mati seperti matinya orang jahiliyah Oleh karena itu wajib memilih imam atau pemimpin Agar kita memiliki imamul aqdam Dalam kaitan tersebut perlu mempertimbangkan kriteria memilih pemimpin Agar kita bisa mendapatkan imamul aqdam sesuai dengan kriteria yang dicarikan oleh dalam syariat Pemerintahan sekarang ini kenyataannya tidak bisa memberantas korupsi Menegakkan hukum tidak efektif Adalah pemerintahan yang fasik Dalam kitab fikih dijelaskan Hukum asli tentang imam yang fasik harus diganti Namun dalam kitab fikih juga disebutkan tidak boleh pemimpin dilengsarkan Sebagaimana bila dalam pemerintahan kerajaan Maka melengsarkan pemimpin itu hukum asalnya tidak diperbolehkan Karena akan menimbulkan kekecauan Tapi di alam demokrasi ini Dimana presiden dibatasi dengan masa jabatannya Maka menjatuhkan atau mengganti pemerintahan adalah dengan memilih yang bisa menggantinya Untuk menggantinya harus ada calon yang kita anggap bisa mengatasi problem-problem yang ada di Indonesia ini Calon yang kita yakini bisa untuk mengatasi problem di Indonesia ini adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden Anis Rasid Presiden dan Abdul Muhaymin Iskandar Maka dari itu dalam IJMA ini bisa kita simpulkan kriteria-kriteria yang ada pada pribadi beliau berdua Yang dimana kita memiliki standar untuk memilihnya Sehingga ada banyak alasan kenapa kita harus memilihnya Tadi disebutkan ada tiga alasan mengapa memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anis Rasid Bariswidan dan Abdul Muhaymin Iskandar Yang pertama Bahwa Anis dan Muhaymin ini adalah calon presiden dan wakil presiden yang memenuhi kriteria SARI Kriteria ini harus dilakukan Bila tidak sesuai dengan kriteria ini maka tidak boleh dipilih Dalam hal ini dipilih dengan kondisi ikhtiar Dalam kondisi calon presiden yang sudah ada Sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Kita ditawari untuk memilih Berarti kita harus memilih yang paling ideal Paling baik, paling taat, paling aklam Salah satu kriteria calon presiden adalah Dia adalah aklam Dia lebih tahu tentang agama Yang dalam kitab-kitab disebutkan berilmu agama dalam hal perangkat-perangkat yang berkaitan dengan istihad Tapi hal itu terlalu berat Namun setidaknya aklam dalam masalah agama Ada pun nanti ada perkembangan lain aklam dalam bidang ilmu tertentu Itu mungkin bisa dikembangkan sesuai dengan kesepakatan atau undang-undang yang telah disepakati Pasangan Anies Mahaimin ini aklam dalam agama Juga aklam dalam ilmu hukum ketatanegaraan Sebagaimana kita tahu Pak Anies Baswedan punya jenjang pendidikan yang paling tinggi Di antara yang lainnya Pak Anies Baswedan paham tentang masalah pendidikan Karena beliau aktivis pendidikan Pernah menjadi seorang rektor Pernah menjadi menteri pendidikan Presiden yang mengetahui masalah pendidikan ini penting Karena kemajuan bangsa itu diukur sejauh mana Kemajuan pendidikan di negara tersebut Dalam hal ini kami hakul yakin Anies Baswedan adalah calon yang paling aklam diantara calon-calon yang ada Tepuk tangannya dong Dalil syariat ini tersebut dalam hadis diatas dan dalam kitab Mughnil Mukhtaj Disebutkan bahwa Syekh Izzuddin berkata Ketika sulit mendapatkan kriteria taat syariat Anies Baswedan itu taat syariat Antara lain yang tadi disebutkan Ketika tokoh ini bersaksi bahwa Bapak Anies Baswedan adalah orang yang agamis Orang yang soleh Syekh Ibrahim Al-Lakonim berkata Wajib hukumnya mengangkat imam atau kepala negara yang taat syariat Kewajiban ini berdasarkan dalil syariat bukan hukum akal Yang ketiga kenapa kita harus memilih Bapak Anies Visi misi pasangan Anies dan Mughamin ini sesuai dengan ketentuan agama Bahwa visi misi Anies dan Mughamin adalah adil makmur untuk semua Salah satu visi keadilan dan kemakmuran itu adalah akan membuat harga-harga terjangkau Termasuk harga bahan pokok Sandang pangan untuk rakyat Ini adalah visi yang sesuai dengan kaedah syari Dalam kitab-kitab disebutkan bahwa Kekayaan negara itu untuk masolihul ammah Untuk kebaikan rakyat Serta mendahulukan keperluan rakyat yang membutuhkan Dalam kitab Ashbahwa An-Nado'i disebutkan Salah satu isi daripada kaedah lima yaitu Tidak diperbolehkan Bagi pemimpin mendahulukan pemberian harta dari Baitul Mal Kepada orang yang tidak lebih membutuhkan Demikian apa yang kami sampaikan Merupakan satu sedikit kesimpulan Apa yang disampaikan oleh Hadirul Syekhi Muhammad Syed Abdurrahim Demikian kurang lebihnya Mohon maaf Hadhanallah wa'iyakum Wallahu wa'afqin al-lumah waridah Alafu mingkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada sedikit tambahan Catatan pinggir Setelah kita semua mengetahui dan memutuskan Bahwa memilih paslon amin Dalam pilpres 2020 adalah wajib Hukumnya Maka kita wajib Mensosialisasikannya Sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar Sebagai mana dijelaskan dalam kitab Buhyatun Nusadun Nusadin Yang kurang lebih artinya Amar ma'ruf nahi mungkar adalah poros agama Maka siapapun dari umat islam yang menjalankannya Wajib didukung dan dibantu oleh yang lain Dan tidak boleh bagi siapapun berdiam diri Dan mengabaikan hal tersebut Meskipun tak ia tahu usahanya akan sia-sia Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh